Dan sekarangnya waktunya kita... Otak lewat dulu 3, 2, 1 Dada, gak usah dilihatin ya Siapa seluruh penyaman yang kecil? Hahaha Lalu setengah komplit Hehehe Ngerh Lebih lakin disini ya? Hahaha 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 Karena kondisi hujan Hahaha Sampai mas Hahaha Momentum Hahaha Kembali lagi, komparasi lagi Kali ini kita akan mengkomparasi Sebenarnya mobil yang sama Hahaha Sama-sama Xenia Tapi tahunnya berbeda, generasi berbeda Rupa tapi tak sama Dan juga drive frame nya berbeda Karena ini kita komparasi nya adalah Front wheel drive versus real wheel drive Hahaha Ini saatnya kita mempertarungkan Hahaha Fans FWD dengan fans FWD Tapi ini agak Agak unik ya variannya ya Iya Ini varian 1,3 nih 1,3 1,3 Tapi ini ya tadi Beda Penggeraknya beda Dan manual semua Iya manual semua Dan seperti biasa kita akan menguji dengan parameter-parameter ala cinta mobil Jadi Mana yang lebih baik FWD atau RWD Kita mulai saja Eh tapi sebelum mulai Saya mau terima kasih dulu kepada Bapak Eka Rihar Toko Dari Asco Dehatsu Bekasi yang sudah menyediakan Dua mobil ini Dua-duanya dari Asco Dehatsu Bekasi Yang baru dan yang lama ini Jadi kita sekarang bisa bikin video yang berfaedah ini Dan pastinya kalau anda ingin beli Dehatsu Silahkan hubungi nomor P.Eka yang ada di kolom deskripsi Dan kalau anda cari mobil juga Bisa juga ke cintamobil.com Karena banyak pilihan mobil bekas Termasuk 2 mobil ini ya Ya Lagi-lagi soal akomodasi Saya lagi-lagi ada di belakang Harus marah sama Siapa-suruh penyampan yang kecil emang Cuduh paling belakang mulu kan jadi Ya 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 Oke lah Perbedaan mulu lagi kan Udah posisi enak Mike Udah nih Udah Dia bisa di sliding gak sih? Bisa harus Oh bisa cuy Eh Eh Belum ya Udah 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 Kaki jepit Nah ini posisi lu udah nyaman lah ya Udah oke lah nyaman Ini gak bisa diukur sih Sayangnya Karena lu mentok Nempel Nempel Bluetooth nempel Posisi kepala Ya sisa dikit Masih oke lah Sisa dikit langsung Tapi itu deket banget Paling lu mau besi Besi pintu Dan ini Udah paling nyender sih Udah paling nyender Problemnya sebenernya bukan di ruangnya sih Bukan ruang kepala atau ruang kakinya Problemnya di duduknya yang agak jongkok posisinya Iya Karena ini kompensasi dari adanya gardan di bawah Ya kan Jadi lantainya gak bisa rendah Iya Lantainya harus tinggi Itu aja sih sebenernya Makanya coba kita lihat nanti yang di Jok-jok gimana tebel gak di belakang? Joknya tipis banget Nah ini jok tipis ini Juga jadi kompensasi Karena ruangnya semakin kecil Karena gardan Mau gak mau harus ditipisin juga Iya Mau harus tipis Itu kenapa MPV-MPV sekarang Ya pilih Biar nyaman Pasti FWD Eh tapi masih dijual gak sih ini mobil? Gak tau Masih kayaknya setau gue Masih gak apa-apa Oh enggak Oh udah gak dijual Gak jual Langsung aja Ada orang aja MPV ini ya tipe X Paling bawahnya Oh itu ada Boat fleet ya Iya Boat fleet Kalau gitu sekarang kita lihat lah Yang terbarunya Yang terbaru Sesignifikan itu atau enggak Nah Sekarang kita udah desainnya baru Dan Itu Mobilnya baru ya? Masih plastik kan? Kita buka dulu lah Sesuai namanya ya baru? Ya tanya dulu main punya pak Udah 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 boleh Boleh Wih tuh Masih plastik kan cuy Gak ganggu di kamera ya? Hehehe Oke Emang Harus diakui nih Agak lumayan jauh sih rasa duduknya Jauh Jauh Di tengah juga ngerasain Ini kaki gue Spacenya gede banget Buat ini lu bisa maju dikit dong? Bisa Maju Nah gitu dong Wih udah mentok depan ya? Itu udah mentok depan ya Mike? Belum Belum Yang mentok gue mentok kaki gue Jangan yang mentok Nah udah Ya secara kan Senia baru ini jauh lebih panjang dan lebih lebar Wah Gak jauh banget sih tapi Lebih panjang lebih lebar Iya Bener-bener signifikan karena tadi kan Ruang lutut gak ada Di sini ruang lutut ada nih Ruang lutut sampai 4 cm Ruang kepala juga lebih luas pasti ini Iya 4 cm-an juga Lebih panjang ya Dan yang paling kerasa banget ini Penopang di paha Ini karena dia posisi joknya tinggi Lantainya lebih rendah Lebih rendah Jok lebih tebel Iya Jadi gak terlalu jongkok ya Jadi gak jongkok Ini kaki gue bisa enak nih Ketopang bener-bener enak Dan bisa Lebih rebah memang Daripada yang tadi Enak banget Jauh sih ya emang Berarti Akomodasi lebih akomodatif dong Iya Ditambah lagi ini kan Joknya semua bisa rata lantai Iya Ini semuanya Jadi bawa barang yang banyak itu Yang panjang gampang banget ini dibanding yang lama Sama ada apa Long sofa mood Oh iya Mantep ya Sepenting itu long sofa mood ya Ya penting di gue Karena itu nafas dari MPV juga ya Iya Selanjuran tidur Enak banget Oke Kita mulai drag race-nya Mike matiin itu ya AC Matiin AC Tadi gue udah cobain sih nih Startnya Di 4000-an sih ini AC All Kalau di 3000 Kalau di 3000 Gue tadi udah coba Gue pasnya sih 3500 ya Nah Gue 4000-an Yoi Udah nih 3 2 1 GO Ya Openingnya gak bisa dipanggil Ini Lebih ngejar cuy Gila ngejar Gila ngejar Wah gila ngejar Wah gila ngejar Oke Kalau untuk start kayaknya lebih bagus ini ya Iya Om Ya Langsung ngedorong Kalo lu kan narik wheel spinnya banyak Tapi pas udah di tengah sih Gila langsung ngejar banget Jadi barang malah 확 ini sih oke saatnya adu irit kami adu irit kedua Xenia ini dengan metode full-to-full dari BSD sampai Bogor dan kita isi lagi sampai bibir untuk mengetahui berapa liter yang terpakai tiga dua satu go oke Mike tripmeter di ini dulu ya di nol-in semua ya dua-duanya average consumption nya di nol-in juga nah kebetulan X yang Senia yang lama itu enggak ada average speednya oke baik udah ready AC dibikin kayak biasa ya eh suhunya paling dingin speednya satu aja AC belakang hidup mati AC belakang matiin aja deh dingin banget soalnya lagi hujan dan ya ya jalan ya langsung kita ke Bogor sebenarnya saya enggak berharap banyak dengan konsumsi BBM Xenia yang lama generasi yang sebelum yang terbaru karena dia penggerak roda belakang jadi banyak banget power loss power loss yang terbuang dari kopel dari transmisi kopel gardan baru ke roda nah sekarang aja ini kecepatan 100 km per jam putar mesinnya itu ada di angka 3000 3500 sampai 3700 RPM nah berbeda dengan Senia yang terbaru Senia terbaru itu dia udah front wheel drive pastinya udah minim power loss karena enggak menggunakan gardan enggak mempunyakkan kopel yang menuju ke gardan itu ya yang agak berat sih sebenarnya nah dia itu berjalan di 100 km per jam itu RPM nya bisa 3200 artinya bisa selisih 500 RPM ya kemungkinan besar sih Senia baru yang akan lebih irit ya dibanding Senia lama setelah melalui 61 km bagaimana hasilnya ini dia kita mulai dari yang RWD dulu RWD yang paling lama ya ya jadi tadi kita udah full to full udah diisi full dari BSD dan kita nyampe Bogor yang rasanya sebelum Bogor sih sebenarnya itu kita ngisi lagi 2,4 liter yang masuk 61 dibagi 2,4 61 itu jarak yang kita tempuh tadi ya ya hasilnya 1 liter itu untuk 25 kg 125 ih masih irit ya bagus irit irit ya ini karena dia 13 manual lagi 13 manual dan harus diketahui oke average speed tadi kita 55 km per jam iya average speed 55 km per jam itu sebenarnya lancar banget itu sebenarnya paling ideal itu karena enggak terlalu kenceng banget padelan enggak pelan lancar oke Michael gimana dengan FWD jalan berkala Mike lu kalah masinya sih masinya sih lebih irit ya harusnya udah 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 kelihatan nggak tadi 2,1 2,1 bagi 2,1 liter 2,4 tadi ya 1,29? 1 liter 29 kilo hampir 30 km hampir hampir kaya bit bit 60 km ya Ya Hans, iya recognize iya nggak ini hampir kayak Vespa hampir bensin yang baru begini hebat ya hebat juga Contoh kan bantu iya kaki lu harus diakui sekolahan berarti untuk soal efisiensi memang harus diakui FWD lebih baik ya oke kita coba nanjak ya ini pertama pake Dehatsu Xenia yang real wheel drive yang lama ini penilaiannya berdasarkan gue berarti ya iya maksudnya bukan cuman keberhasilan nanjaknya apa enggak aja gelap gak sih? termasuk rasa khawatirnya gue lebih besar dimana ya gue mau buka jendela aja ngomong-ngomong ini kita buka bukan karena AC nya gak nyala ya AC nya nyala, setelan AC nya di satu AC paling dingin, setelan satu satu fan nya fan nya satu ini fan satu mode berkendara gak ada gak ada pakai kaki mode berkendaranya ini kita lihat deh ini kebetulan kondisinya habis hujan banget ya dan gue pengen buktiin aja sih waktu itu kan Fikri ngomong masa nanjak gini, susah susah Fikri ini mungkin gampang oke udah stop kunci dulu kali ha? kunci kali gue udah ini jender loh bentar oh tuh tuh bisa tapi kalau gak setengah kopling jangan ajak tadi kan harus setengah dulu gak mau iya 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 nah ini nih yang paling ekstrim nah ini buat ini penilaiannya termasuk rasa khawatir gue ya aduh gue deknekan juga hahaha gue khawatirnya bukan mobilnya sih yang nyetir wow oke wah stop ui uuuuuh uuuuuh uuuuh 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 ya iya lah kan gue bilang harus setengah kopling uuuuh 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 gak kuat bukan gak kuat harus setengah kopling kan gue bilang mending satu driver aja deh hahaha iya satu driver aja gue aja yang bawa dah harus setengah kopling gak kuat asli bawa kopling bawa kopling banget udah kecium koplingnya tuh tuh udah gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa ngebull koplingnya uuuuh udah gak bisa susah kan susah hahaha kok berat banget ini kalo itu bilang gue gak bisa nyetir hahaha hahaha susah gak gak itu itu udah gak kuat gak kuat tadi gue gaspol banget tetep gak bisa ini emang susah iya kalo pake momentum gak bisa bisa karena ini makin mengerikannya karena ada habis hujan Vic iya habis hujannya ngeri banget samanya dudukan mau RWD hahaha 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 ini kita coba nih naik tapi pake momentum ya iya pake momentum ya gas ini bisa bisa lah tuh wah wah huh gitu biasa aja kalo pake momentum lah iya buas seru kan seru... kan biasa itu bilangnya gue gak bisa nyetir hahaha dari gue udah gaspol euh kopling gua gak gua gantung banget tapi gak bisa juga ngebull malah ya berarti yang bilang saya ga ngebull itu kena panas aja berarti yang bilang yang nyetir kurang jago, mau coba aja sendiri pikir juga gak bisa ternyata kan selesai sih lanjut 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 iya kita ada disini yang terbaru iya front wheel drive front wheel drive tadi yang RWD aja gak bisa ya iya jadi kita coba kok coplingnya nyerah coplingnya nyerah ini kok gue lebih yakin disini ya lebih yakin melorot aset ya udah coba ini lah siap udah siap bismillah dulu ya bismillahirrahmanirrahim barokallah gak ada auto hold juga ini ya gak ada iya stop disini ini kan kemarin gak usah 12 derajat eh 12% nih kayaknya ini iya gak ada masih biasa lah ya kita pake rem tangan karena kondisi hujan jadi makin sulit jadi makin sulit bisa Michael bisa mengatur pelan-pelan Michael bisa mengatur keluaran tanganya kalau tadi coplingnya bau ban ini bau ban oke masih lolos walaupun kesulitan karena itu habis hujan ini loh iya licin licin ya makin sulit aduh oke sekarang yang ekstrim yakin yakin aku yakin aduh 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 siap siap jadi ya aduh di tempat di tempat karena ke ilangan grip yang tadi bau copling yang ini bau ban ini double nih bau ban udah gak bisa gak bisa gak bisa aduh iya gak bisa turun turun kenapa setiap ada mas ekari hartok selalu kejadiannya mengerikan hahaha kayaknya kita kemarin flyin fine aja lah ini feeling gue sih kalau basah eh kering ya kalau kering masih bisa ada kemungkinan ya bisa tapi tadi RWD aja poplingnya yang kalah kan poplingnya yang kalah oke oke gas pake momentum nih ya ya tunggu ya tunggu udah mau terbakar ada babak kata babak kata babak kata babak ya pak kenapa mas hahaha oke mas oke santai aja momentum itu gak berhenti ini kita coba pake momentum ya iya pasti kuat lah pasti kuat lah bos kalau pakai momentum iya bisa bisa tadi aja bisa effortless effortless banget udah ya udah gas hih bismillah namanya yuk 250 nya tapi gua pasti yakin ada wheel spin juga sih ada pasti ada pasti ini terus jem Locker ha bentuk ya itulah salah satu ya gampang-gampang susah sih sebenarnya tapi kalau gue yakin nih 1500cc nanjak pasti tambah lagi kan tadi jalan juga basah ada wheel spin juga ini loh di tengah situ kan wheel spin juga jadi memang ada beberapa faktor yang menentukan mobilnya bisa nanjak apa enggak karena kondisi saat ini lebih ekstrim dari biasanya kan habis hujan tadi banyak lumutnya ditambah nih mobilnya masih baru banget nih artinya ada mungkin beberapa part yang belum break in karena dia belum sampai 10.000 baru 3000km jadi kita gak mau nge push terlalu parah karena sayang nanti mobilnya kenapa-kenapa belum sampai 10.000 jadi ya tapi kalaupun kita kan udah pernah nyoba sebelumnya inget gak? yang gue dihujat wah yang nyumpir kurang jago nih kurang jago coba dateng ke salakak dia sudah memutihkan nih dua kan susah memang Michael gimana Mike? gue gampang sih cuman ya karena dia gerak depan ya ngespin-ngespin terus tambah lagi basah banget tadi kan berapa-berapa habis lu jan tapi memang ada perubahan juga di mesin Senia baru 1300cc dengan yang lama ini memang ada gap tenaga yang bertambah disini berapa maksimalnya? lumayan ya tadi berapa datanya lupa nanti kita sampai 20 kan? gak terlalu sih tapi kan untuk mobil dengan tenaga yang gak terlalu besar dia itu power to weight ratio nya akan ngaruhnya banyak kan apalagi kita di full dan ditambah lagi setiap ada mas Eka kenapa selalu ada kegagalan agak heran kita iya lu besok-besok gak usah ikut emang? jadi intinya gak ada lu bisa nanjak sih iya jadi intinya mas Eka gak usah ikut pas nanjak pasti bisa nanjak gitu gak sebenarnya intinya FWD dan RWD soal nanjak RWD pasti akan lebih kuat lebih kuat dan memang minim wheelspin pasti FWD memang kesulitannya dia kehilangan grip susah kan Mike? kehilangan grip juga susah kan? iya nah itu dia jadi memang di parameter nanjak ini kita harus mengakui RWD memang lebih baik iya tapi momentum mah semuanya bisa tadi kan bisa? semua bisa lah iseng masa lu tajakan kayak gitu iseng banget oh gak ini kalau kondisi normal ya kondisi beneran ya masa lu iseng banget nih siapa bakal berhenti? iya kan orang masih nyetir ah liat tajakan tinggi ya udah ngegas aja awal gak mungkin di setengaja ini berhentiin iya orang mau kerjaan kecuali mau nyetrik aja iya iya dozer gitu kan iya jadi gimana? tim FWD atau RWD? sampaikan di kolom komentar dan pastinya kami tidak terafiliasi atau memang ini bukan konten yang berbayar dari Dehatsu karena emang ini untuk membuktikan saja kalau apa alasan dibalik mobil-mobil itu sekarang banyak yang FWD iya ternyata positif ya positif ya tanggapannya ya hasilnya meskipun memang ketika membeli mobil Anda harus memilih berdasarkan kebutuhan kalau banyak lewat jalan nanjak iya kayaknya yang real drive lebih oke tapi kalau mau cari efisien akomodatif praktis kayaknya yang terbaru ini jauh lah jauh emang sesuai dengan next level iya sesuai dengan tagline bener-bener next level sahabat keluarga mungkin 4 level lebih iya silahkan sampaikan berapa di kolom komentar jangan lupa nonton video selanjutnya dan pastinya kita lagi lupa pastinya sampai jumpa di video selanjutnya hahaha hahaha haha hahah hahah Terima kasih telah menonton!